Pada selasa 7 Juni 2022, perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara, Sung Kim, mengatakan Korea Utara dapat melakukan uji coba nuker ke-7 kapan saja. Korea Utara sendiri telah meluncurkan sejumlah rudal balistik yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun ini. Selain itu, para pejabat Korea Utara juga memperlihatkan kemungkinan adanya rencana penggunaan senjata nuker taktis. Sung Kim mengulangi penilaian Amerika Serikat yang percaya bahwa Korea Utara sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuker ke-7. Saat ditanya wartawan kapan itu mungkin terjadi, Sung Kim menjawab bahwa Korea Utara jelas telah melakukan persiapan meski tidak diketahui kapan. Sung Kim juga mencatat pada 5 Juni 2022, Korea Utara melakukan uji peluncuran 8 rudal balistik dari berbagai bagian negara. Peluncuran itu adalah peluncuran yang paling banyak dilakukan dalam satu hari. Sung Kim menegaskan kembali, Amerika Serikat bersedia untuk terlibat secara diplomatik dengan Korea Utara agar bisa mengatasi masalah tersebut. Namun, belum ada tanggapan apapun dari Korea Utara terkait pembahasan denuklerisasi maupun bantuan untuk menangani kasus COVID-19. Sebelumnya, pada selasa 7 Juni 2022, Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar demonstrasi kekuatan udara bersama selama kunjungan Wakil Menteri Buar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman yang mengatakan akan ada tanggapan cepat dan kuat jika Korea Utara melakukan uji coba nuker. Di sisi lain, Sung Kim berbicara dari Jakarta tempat dia menjadi duta besar untuk Indonesia menolak mengatakan tindakan spesifik yang akan diambil Amerika Serikat dan sekutunya. Sung Kim juga menyayangkan sikap China dan Rusia yang memvito sanksi lebih lanjut terhadap Korea Utara atas uji coba rudal. Terima kasih telah menonton!